Sorry, saya bacain mantra ya. Diam, daro, belante, syukur, runtur, daro, belante, syukur, runtur, daro, belante, syukur, runtur. Ketika seseorang itu lahir, alam semesta itu ada konstelasi. Matahari, hitam, bulan, planet, dan bumi itu sendiri pada saat orang lahir itu sudah dalam posisi tertentu. Halo semua kawan-kawan spiritual Indonesia. Jumpa lagi bersama saya dan Hendra. Setelah di segmen kemarin kita bicara tentang spiritual. Terus ada satu lagi itu kemana? Mistisisme, spiritual, dan apa namanya? Diabet? Diabet, sempat kita bicara tentang diabet secara umum ya. Nah, kali ini saya ingin bertanya kepada Lunda. Gue pengen tanya Lunda. Di luaran sana itu kan kebanyakan orang-orang umum, saya menghindari kata orang awam lah, kita pergi kata orang umum, itu bila ingin menyelesaikan satu persoalan, mereka bertanya kepada orang-orang yang tahu tentang horoskop. Horoskop ini juga kan sekarang ini banyak aplikasinya di media-media ya. Di Play Store juga banyak. Mereka kemudian mendownload itu untuk bertanya tentang apa yang jauh hidupnya ya, apapun pilihan mereka nantinya, untuk memilih atau untuk apapun, itu dari horoskop. Sama-sama kita kenal, kita tahu bahwa horoskop, misalkan horoskop itu dari Yunani, disebutnya Zodiac. 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 Kemudian dari Cina, Feng Shui, dan Xio, misalkan. Beji. Beji. Kayak teman kita juga si siapa? Gunadir Jaya. Dia kan juga ahli di bidang itu ya, Beji. Kemudian juga dari Jawa, misalkan ada Paukon. Paukon. Dari Arab itu ilmu hisapnya. Kan itu dari agama Islam, Arabnya ilmu hisapnya. Nah, yang ingin gue tanyakan dulu gini, Dara. Sejauh apa pengaruh horoskop itu dalam kehidupan manusia, terutama manusia modern saat itu? Oke, kita ada referensi sedikit ya. Saya lupa. Dan mudah-mudahan saya nggak salah. Jadi ada satu pendapat dari seorang master ya, guru besar spiritual yang berkumpul. Bapak Jagad Nata Pertudai. Oke. Belum terkenal sekali ya, gerakan yoga barunya ya. Kalau saya tidak salah memetik satu ungkapan, bahwa ketika seseorang itu lahir, alam semesta itu ada konstelasi. Matahari, tanah, bulan, planet, dan bumi itu sendiri, pada saat orang lahir itu sudah dalam posisi tertentu. Sehingga kita sering bicara soal dalam tanda petik cita-cita. Oke. Jadi, apa sih cita-cita kita? Yang tersemat pada kita, nama kita itu kan cita-cita orang tua kita. Kita kan? Iya. Jadi, kecantohnya bahwa Bapak saya menamakan saya Hendra, karena berharap nama itu menjadi simbol, akan jadi apa gitu. Beruntungan misalkan, atau apapun lah itu ya. Intinya adalah di alam semesta, tidak ada kebetulan. Horoskop mendasarkan di alam semesta itu tidak chaos. Oke. Kalau dalam ilmu pantun, juga dibalik. Alam semesta ini chaos. Alam semesta ini chaos. Kalau kita jelajah ilmu fisika kuantum, apa yang terjadi itu namanya sekumpulan kebetulan. Oke. Kalau horoskop dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan angka menyatakan ada keteraturan. Tidak ada kebetulan. Berbeda dengan hukum fisika kuantum tadi? Probabilitas kuantum menyatakan bahwa keterjadian sesuatu itu muncul dari sesuatu yang chaos. Keterjadian sesuatu itu muncul dari sesuatu yang chaos. Oke. Jadi kalau horoskop menyatakan bahwa alam semesta ini teratur. Nah terus, apa hubungannya dengan masyarakat, dengan manusia? Jadi ketika seseorang, kita bicara ada hubungannya dengan balik-balik kesehatan kan. Karena kesehatan adalah investasi terbesar yang kita milikin kan selama hidup. Buat apa kalau kita punya harta bertriliunan rupiah, tapi nggak bisa makan martabak. Itu akan sedih banget ya. Peronis. Tragis. Seandainya nanti YouTube kita meledak dan menghasilkan. Tepat juga nggak bisa beli martabak. Tepat aja kalau nggak bisa makan martabak. Jadi ketika seseorang bayi itu lahir dari ibunya, di titik itulah sistem tubuhnya bekerja secara mandiri. Dia bernafas, paru-parunya mulai terpisah dari ibunya, yang tadinya lewat pusar bernafas, paru-parunya mulai bekerja. Walaupun detak jantungnya dulu ada di dalam kadang berdetak, tapi kali ini detaknya sudah mandiri. Lebih mandiri. Jadi sistem metabolismenya mulai aktif di seluruh tubuh. Artinya ketika seorang bayi itu lahir, ada satu keteraturan. Sudah ada nasib di situ. Sudah ada garis tangan. Zaman sekarang ngambil langgan detik. Horoskop seseorang itu berhubungan dengan identitas dan time of transit. Jadi kita hidup transit dari waktu-waktu, dari ruang ke ruang, dari waktu ke waktu, dan tempat transit ruang dan waktu. Itulah zodiac. Jadi kalau teman-teman ahli zodiac pasti ngomongnya transitnya apa? Mars bertransit di bulan. Bulan transit di ketu. Matahari dan Jupiter segaris. Selalu ngomongnya house and transit. House itu yang menguasai alam semesta di rumah siapa? Dan itu mempengaruhi manusia yang lahir pada waktu itu. Ketika dia lahir, ada blueprint dalam ingatan dia dan alam bersadar dia. Terpengaruh daripada kedudukan kedudukan benda langit tadi? Betul. Konstelasi benda langit. Konstelasi benda langit. Itu kan dasarnya horosko. Kalau weton Jawa kan lebih didasarkan pada Pakuon itu pada waktu nanam. Pakukon. Pakukon itu pada waktu nanam. Tandur. Tandur. Bahwa orang Jawa melihat titen, meniteni ke jala alam. Kapan tanaman tertumbu, kapan dia berkembang, kapan dia gugur. Orang Jawa bilang kalau orang itu rontok itu musik marok. Orang bilang orang Jawa itu bilang kalau padi itu mulai menguning ada sesuatu yang istimewa. Jadi kalau di apa namanya horoskop Jawa itu terhubung dengan sistem kesuburan. Apa yang mereka lihat. Di titen ya? Apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Di titen. Di titen. dan disimpulkan. Dan disimpulkan. Puncullah kesimpulan. Mereka mengambilkan kesimpulan. Yang terkenalkan tentu karya-karya betal jemur ada makna. Yang gimana itu? Primbon. Primbon. Betal jemur ada rasa. Ada betal jemur apa lagi. Gue sendiri nggak tahu arti betal jemur itu apa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Mungkin teman-teman yang di Nastroni Yunis mungkin tahu. Mungkin komentar di bawah ya. Betal jemur tapi saya nggak tahu. Sejak kapan betal jemur itu muncul? Tentu sejak Jaman Mataram Islam. Jadi dalam Pak Wukon ya? Maaf Pak Wukon? Pak Wukon Jawa itu ada pengaruh-pengaruh Islam. Hitungannya semenjak satu sakanya Jawa digeser Mas Sultan Anggung jadi satu pengarang atau tersuruh. Oke. Di pro ada tanda remark nih. Bahwa ada pergeseran perhitungan motor. Terjadilah. Jadi ketika Islam masuk terjadilah asimilasi. Adaptasi. Adaptasi. Akulturasi. Akulturasi. Dan ada perubahan. Ada bau-bau. Ada perubahan-perubahan tetap hitungan motor. Oke. Menurut gue sih itu signifikan. Beberapa tokoh Jawa ya misalnya teman-teman kita di Aji Saka teman-teman kita di Kepribaden teman-teman kita di Kapitayan mereka mempertahankan varian-varian ke Jawaan itulah ya? Genre-nya. Genre-nya. Genre itu lebih memegang horoskop yang didasarkan pada Saka yang dalam tanda petik yang original. sementara yang banyak dipakai di lapangan yang tertulis itu didasarkan pada tanggal peti surah tadi. Oke. Peti surah itu satu muarap. Satu muarap. Duh. Bulat Arabnya. Di bulat pertama dari kalender Islam, gak? Kalender Islam. Nah. Yang yang menjadi pertanyaan tadi menurut gue belum dijawab dengan putas nih. Hubungan keterkaitannya dengan manusianya termasuk misalkan nasib manusia itu sendiri. Kemudian menurut horoskop Yunani juga yang sudah yang saya pahami gitu kan ada yang misalkan lahir di bulan yang sama dengan dengan bintang atau yang sama misalkan Leo sama-sama Leo itu mempunyai karakter yang hampir sama. Atau keterhubungannya itu apa namanya apa kolelasinya itu gimana? Iya kalau kita lihat tiap bulan gitu kan sementara gini kalender itu sendiri kenapa 12 itu kan kenapa Januari Februari Maret sampai Desember itu kan baru itu rumusan Paus Leo sebelum konsil ini sehat bahwa kalender Gregorian yang kita pakai kalender Masehi yang sekarang ini kita pakai kan bukan tahun 0 minus 300 maksudnya tanggalan 0 belum ada tahun 0 itu kapan? bulan Januari tahun 0 itu kapan? Gregorian itu tidak masih ada perhitungan revisi-revisi kalender yang kita pakai juga sampai ahli-ahli arkeologi karena kalender masih tidak tepat menggunakan kata sirka apa lagi? dihitung hari ini tanggalan bukan dihitung tanggal 0 hari inilah 0 dimundurin ke belakang jadi kalau 3.000 sirka artinya 3.000 tahun sebelum 2024 kalau 3.000 sirka berarti 3.000 tahun sebelum tahun 2024 mundur ke belakang mundur ke belakang jauh tapi tidak di tahun 0 kalau masa ini dibasiskan pada tahun 0 dimana tahun 0 bu aku aku tak sama-sama aja kalau begitu enggak ada selisih ada selisih tahun antara tahun sirka dengan tahun masih kira-kira 200-300 tahun selisih oke hubungannya dengan manusia buminya dengan manusia dengan kitanya itu dengan karakter dengan pilihan hidup ke depannya oke misalkan ada 12 of numbers angka itu punya aturan maik yang membahas ini contohnya psikolog kargo Gustaf Jung jadi manusia itu memang memiliki ingatan kolektif dan orang-orang yang dilahirkan pada bulan yang sama contohnya kayak gue misalnya kan memiliki karakter yang mirip tapi juga ada soalan lain Hendra itu jintangnya Leo cuman pas dia lahir transitnya di Virgo Hendra memang Leo dalemannya Leo kulit luarnya Virgo eh kulit luarnya gini sorry ini Bang Gunadi yang bisa jelasin ah oke secara garis besar jadi tiap orang punya zodiac dasar Capricorn macam-macam Leo Libra tergantung dari tanggal dan tahun lahirnya bulan bulan lahir yang kedua itu transitnya transit itu pengaruh bintang lain yang dominan sama dia pada saat bintangnya berkuasa kayak gue gue pernah hitung-hitung goblok-goblokan Hendra itu dalamnya Leo tetapi refleksi dirinya itu jenderung Jimini nanti kita bisa hitung-hitung tuh sayang komputer gue hilang di colong orang di Bandung oh kebetulan lu nyimpan data itu di situ di komputer yang hilang itu laptop gue beli softwarenya lumayan sekitar 2-3 jutaan yang gue pake itu dulu namanya software horoscope India nama IoT IoT itu lebih lengkap dari horoscope Yunani kalau udah hilang gimana tapi yang gue pelajarin gue punya kecenderungan gue punya ini tapi kan koncolnya horoscope itu gak bisa baca diabetes gue salah horoscope kan gitu ceritanya oke tadi kan untuk manusianya di dalam horoscope yang kita kenal Tionghoa Chinese itu ada Feng Shui sebutnya sorry bukan Feng Shui Shiu horoscope itu Shiu kalau Feng Shui tata ruang tata letak gue bicara tentang Feng Shui jadi kalau Feng Shui itu adalah tata ruang kalau Shiu itu horoscope kita ambil begini pertanyaannya gue ubah apa perbedaan Feng Shui dengan Shiu Shiu bicara orang Shiu ya bicara karakter orang tapi Feng Shui bicara tentang konstelasi ruang ruang waktu dan manusia kalau kita bicara Feng Shui gak bisa dipisah mantara manusia ruang dan waktu adalah satu kasetuan peritungan kalau Shiu mandiri orangnya doang orangnya doang si manusianya doang manusianya top kalau Feng Shui bicara tentang ruang waktu dan manusia kan ada nih teman kita kayak ada banyak yang saya dengar dari dia itu ada banyak yang berkonsultasi tentang tempat misalnya tadi ada orang yang mendirikan rumah berkonsultasi sama dia kemudian mencari titik arah azimut dan bangunan yang bagaimana yang bisa membuat keberuntungan kesehatan dan tentu ketenangan pertanyaannya adalah apakah ada hubungan itu dengan yang tiga tadi keberuntungan kesehatan dan ketenangan kalau memang apa namanya mereka membangun rumah sesuai dengan Feng Shui yang yang dinyatakan oleh teman kita guna di misalnya oke gini yang paling gampang naluk titik orang bisa tahu rejeki lo rejeki naga apa rejeki macan sebentar lebih jauh apa itu rejeki naga dan apa itu rejeki macan biar teman-teman kalau rejeki macan itu kan macan-macan yang dapat gede habis itu makan lapar macan kan gitu oke kalau rejeki naga tetap kontinus mengalir oke kebalik pertanyaan tadi kita balik ke pertanyaan tadi bahwa dalam Feng Shui itu ada dua lengan ada lengan naga ada lengan macan ada azimut ada azimut naga ada azimut macan dua faktor ini mempengaruhi rejeki kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga gak boleh macan-macanan repot jatuh cinta tuh gak bisa macan-macanan dia continue itu harus naga tetapi kalau misalkan perlindungan sebuah rumah dari maling macan-macanan nih kita jalan di jalanan bukan naga nih kita jalan hari apa jam berapa ke arah mana ya macan-macanan kalau ketibaan sialnya ambit-ambit jambang bayi tak pekat kayak gitu-gitu tuh nah Feng Shui berusaha merumuskan hitungan ruang waktu dan manusia kayak begitu supaya menjadi lebih harmonis harmonis ya lebih rezeki sehat dan tenang di dalam rumah tangga nah itu kan namanya rakus semuanya mau iya dong manusia kan memang rakus nah gak bisa Feng Shui gak bisa Feng Shui dominanya apa tidak ada benda gratis semua neraca anda mau kaya apa yang dikurangin anda mau sehat harus ada yang kurang oh anda mau bahagia harus ada yang kurang kalau mau semua ya anda nanti dewanya pada marah semua milik dewa ada neraca yang dipenuhi kalau anda misalkan kalau anda ingin misalkan gitu ya kalau anda ingin kaya berarti harus ada yang dikorbankan misalnya kesehatan atau ketenangan betul nah bagaimana meminimalisir risiko-risiko dan meminimalisir dampaknya bermitigasinya gimana itulah diperlukan Feng Shui oke kayak kita naruh kaca di depan pintu itu nendarin apa sih naruh kolam di depan rumah tidak boleh nanam di pohon berbintang kayak pohon paya depan rumah gue itu gak boleh maksudnya gimana sih nanam paya depan rumah secara Feng Shui gak boleh kenapa itu bentuknya kayak jari tajam belimbing juga kalau begitu itu ada benda-benda tajam depan rumah itu menghalangi rezeki hitungannya gitu hitungan menurut Feng Shui ini ya Feng Shui secara umum di Bali juga gitu tanaman-tanaman tertentu ada yang boleh ditanam di depan dan ada yang gak boleh tanam di depan ada yang boleh tanam belakang dan tidak boleh tanam belakang seperti misalkan budaya Jawa tentang bambu kuning di depan di depan pisang gak boleh pisang ada di belakang di lepas bukan di patarangan bukan di pekarangan singkong tidak bawa di pekarangan karena mereka mempercayai bila itu misalkan pun dipaksakan untuk ditanam di pekarangan maka akan terjadi kesialan mungkin yang ditanam depan rumah itu tanam terganggu 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 yang paling ini contohnya orang tusuk sate oke tusuk sate itu yang bisa kita jelaskan sama teman-teman kalau kita punya rumah di pertigaan jalan rumah kita pas di ujung potongan pertigaan itu namanya tusuk sate ada orang yang senang tusuk sate dia untung contoh rejekinya bukan dari dagangannya dari tamunya simple ya gue mempergunakan prinsip ini waktu bikin warung PMP keuntungan gue bukan dari PMP tapi teman yang datang bawa recehan dari teman yang datangnya datang nitip nih harga PMP gue otos ya 15.000 9.000 tapi ketika teman itu datang ngasih duit 200.000 gak ada kembalian kan rejeki gue bukan rejeki naga nih rejeki macan nih kenapa gue memanfaatkan energi tusuk sate bahkan parkir depan warung pun gak bisa jadi secara logis warung gue akan rugi dan bangkrut pasti 3 hari dan itu memang lu rasain lu rasain sendiri gue desain seperti itu gak maksudnya kejadian apa namanya hal itu pernah lu rasain sendiri oh sangat sangat dirasakan bahwa rejeki kadang-kadang rejeki orang buka perusahaan dianggap bahwa keuntungan itu dari usaha tapi di forum pajak kan ada kata-kata penghasilan lainnya penghasilan di luar pendapatan nah itu rejeki macan kan nah tadi lu bilang ada tentang tusuk sate tadi kalau misalkan orang tinggal disitu kemudian usaha disitu cenderung macan cenderung macan tapi ada gak orang yang yang tipenya mungkin berbeda ini keterhubungan dengan zodiac daripada dengan horoskop tadi misalkan dengan horoskopnya berbeda dia tinggal disitu ternyata yang terjadi dia malah merugi ada gak ada berarti tidak semua cocok dong orang untuk bisa tinggal di seperti itu tusuk sate tadi sebetulnya tips and trick do and don't apa yang harus dibuat dan apa yang gak boleh dibuat itu rumit banget hitungnya tapi di Jawa kita kenal sebagai apa namanya pawpon ada banyak mungkin varian-varian dan itu dalam kebudayaan mereka pun itu dipergunakan seperti menanam padi hitung-hitungannya pernikahan pernikahan misalkan menurut pengalaman lu menurut lu dan pengalaman lu apakah memang berdampak dengan dengan hasil ketika mereka menanam padi dan dengan dengan kehidupan rumah tangganya ketika mereka nikah kalau bicara hari ini kan faktor lingkungan berubah kita bicara sudah di dalam lagi padi yang ditanam itu bisa dipaksa hari ini padi itu dipaksa di tanam harusnya kan padi setelah panen tanah didiemin dulu dua bulan tiga bulan mestinya sekarang kagak bahasanya maaf jandanya belum selesai sudah dipikahi lagi jadi benar-benar tanah seakan-akan diperkosa untuk menghasilkan padi menghasilkan pangan menghasilkan pangan oke karena kebutuhan berarti kan semua yang terjadi di dalam modern itu Pak Wukon tidak berlaku karena berarti natural lagi natural yang alam tidak termasuk dengan orang yang nikah di di hari yang ditentukan oleh Pak Wukon ya kalau sekarang tidak alamiah bisa mundur karena kalau gedungnya kegada kuatannya kan mundur tapi kalau dulu itu kan dilakukan ya sampai sekarang oke untuk kelahiran di Jawa juga seperti itu kan sama aja kan ada pahukan-pahukan tertentu kan nah jadi yang ingin gue tahu itu tentang kelahiran misalkan ada juga mungkin adat yang kita tahu ya secara umum misalkan orang Jawa itu lebih tua daripada orang Sunda maka orang Jawa itu tidak boleh perempuan untuk kawin dengan orang Sunda laki-laki itu tidak boleh pernah dengar gak kalau secara antropologi sistem perkawinan banyak ada banyak istilah di dunia antropologi kita perkawin ada yang hebat itu orang Batak siapapun yang menikah orang Batak akan jadi orang Batak yang dapat marga itu identifikator yang penting kenapa orang sahab Batak itu akan berkembang begitu cepat dan mengalahkan semua suku Indonesia karena kan pada saat titik tertutup semua kan masih punya marga marga Batak ini dimaksudkan dengan orang Batak tadi maksudnya itu tadi ya supaya semua jadi orang Batak bukan itu supaya nilai-nilai kearifan lokal mereka bisa ditransmisikan pada banyak ada nilai-nilai yang bagus di suku Batak gue suka beberapa nilai-nilai contohnya etos kerja itu kuat daya tahan mereka diplomasi mereka pragmatisme orang Batak daya juangnya daya juangnya ngotot betul ngototnya kemudian pandangan dia optimisme dia itu luar biasa dan itu ditransmisikan lewat marga nilai itu lewat transmisi marga kalau dalam antropologi itu namanya sistem perkawinan berarti kalau kita kembali ke topik awal manusia itu tentu akan terpengaruh oleh tempat dimana dia lahir dipastikan begitu misal orang orang apa namanya orang Batak punya karakter tersendiri kemudian orang Padang juga lu tau kan punya karakter tersendiri di daerah di pulau Jawa ini saja dimana sih kaki lima yang tidak dikuasai oleh orang Padang di kota manapun pasti ada orang Padang menguasih kaki lima oke misalkan gitu kan nah pertanyaan gue apa benar kayak begitu menurut lu gimana kita crossing jauh banget kita crossing jauh banget kita udah masuk ke etnografi dan ekologi dalam hubungannya dengan horoskop dengan hubungannya dengan uang waktu dan ramalan profesi sekarang salah satu suku yang gue tau yang memiliki hitung-hitungan halak yang luar biasa itu sebenernya contohnya orang-orang gue pernah dapet hitung-hitungan orang Aceh iya waktu juga namanya papan ramal jadi bentuknya seperti papan kayak mainan catur ini ada papan ramal namanya papan Oija lokal Oija dihitung-hitung dihitung Bapak Arisenan akan jalan ke utara bertemu dengan orang namanya depannya S atau Bapak kan nubruk kucing Bapak kan masuk warung dan minum air jeruk dan Bapak pulang jam 9 proyek Bapak sukses terakhir gue ketemu ketika survei kajian budaya untuk IKN Ibu Kota Negara kita mampir di Penajang Pasir gimana itu di tempat Ibu Kota Barulah oh di Penajang Pasir di situ ada apa papan hitung juga Oija-Oija mereka jadi dihitung gini Tadedo dedong laliduleno saya udah tau kudetangan Bapak sebelum Bapak dateng gue udah tau lo bakal dateng makanya gue udah masak kalau pas apakah itu benar atau tidak benar memang benar benar sudah ada pisang repus sudah ada ayam panggang nasi kuning air kelapa oke Dadi dudedo Dadi dudedo Bapak maksudnya adalah untuk ini gue lupa mantra itu ujungnya satu saat kita akan berjumpa lagi Bapak akan datang lagi pada waktu tertentu di masa depannya agak jauh Pak saya ramalkan dan ketika Bapak datang lagi Bapak sudah sukses nah yang hebat begini sebelum Pak Jokowi bikin kota Indonesia itu IKN kita udah ramalan kita udah gitu di ramalan kita penajam pasar akan jadi pusat dunia jauh sebelum ada isu Ibu Kota Negara terlepas benar atau salah papan itu bicara begitu nah bentuk papan-papan seperti ini banyak di seluruh Nusantara alat bantunya tadi untuk membaca papan OIJahnya contohnya teman kita misalnya di di Adonara di NTT juga bentuknya seperti batang kayu yang di ada belahannya itu dihitung dari situ kemudian membaca sesuatu betul ada lagi namanya tombak sengkilan jadi kalau kita ada tombak kalau tangan kita nyampe cita-citanya kesampean ada lagi namanya kuntol bimo dulu kalau diboro pudur masukin tangan ke Arca kalau nempel cita-citanya nyampe itu bukan sugesti itu ya iya entahlah sama dengan papan OIJah itu tadi gue pertama pernah juga ketemu di Pulau Bangka ada satu anak kecil melakukan OIJah itu juga jadi mantranya apa sih intinya adalah kesaktian baca mantra itu jadi sorry saya bacain mantra ya diam daro belantik syukur luntur daro belantik syukur luntur daro belantik syukur luntur ini ada di tangan dia itu pisang kena bayangan mata bayangannya dipotong pisangnya bunuh dan itu terjadi ya Pak dia bilang tanda petik ilmu orang mapur di bangka tentang kematian itu luar biasa bahasanya gitu jantung lo bisa di tangan gue kau berucaplah sahadat tapi jantung lo sudah ditanggung sampai segitunya dia bisa menurunkan kematian oleh karena itu kalau kita masuk mapur kalau sekarang kalau kalau bungu contoh lain kita pergi dulu kalau kita pergi ke kalau sampai sekarang ke Pada Selatan mana berani pakai pakaian hijau nah simbologi 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 seperti itu nih yang berhubungan dengan ujungnya ada horoskopnya juga manusia ruang dan waktu juga dan penelitian terbaru namanya lanskap kesembuhan jadi kalau sakit datang kesini ada lagi yang lebih hebat lagi gue pernah ketemu peneliti yang nanya ini peneliti goblok nih ada gak haji yang marah dia bisa naik haji kan percaya nah kalau gitu dalam tanda peti kak mbak tempat yang makbul untuk nyampe dia cuma nanya temen-temen gue temen gue nanya ngerak di Beijing itu banyak masjid dan banyak masjid tua secara spiritual bisa kak makbulnya sama memekah oke itu bertanyaan yang mengkritik kan secara secara kebudayaan kan ya gue bilang selama ada pradaksin ada muter-muter bertawak kalau gak ada yang tawak dimana ada energi yang membuat bandara itu punya energi kan di atasnya pesawat muter-muter ada yang melingkari dia kenapa bumi ada gravitasi bumi muter muter pada porosnya dan pada sumbunya pada sumbuk matahari elektrik itu kan prinsip dasar semesta dan prinsip dasar itu dipakai horoskop dipakai feng shui dipakai baizi ada perputaran dan siklus jadi keterhubungan itulah ada hukum ada hukum ada sistem ada sistem di semesta ini yang mau tidak mau harus kita akui kesimpulannya begitu ya mau tidak mau harus kita akui bahwa itu mempengaruhi manusianya dan kehidupan manusianya orang Jawa bilang sekar jagat bawa rolam bagaikan bunga yang perkah ada ilmu menggelar jagat yang sesuatu ilmu belum jadi iya iya luar biasa oke teman-teman kita sudah banyak bicara tentang apa tadi horoskop baik itu zodiac apa segala macam ya kemudian barusan juga kita bicara tentang feng shui dan yang lain sebagainya dan kesimpulan kita adalah bahwa ada hubungan ada hubungan sistem sistem semesta ini ya tetap mau tidak mau harus kita akui bahwa memang mempengaruhi diri kita dan kehidupan kita dan kematian kita dan kematian kita oke terima kasih Profesor Henra ini sahabat gue sahabat dekat gue dari dulu sudah beberapa tahun kita bersahabat ya dan kita kembali lagi ke spiritual Indonesia disini teman-teman kita sudahi dulu dan sampai jumpa ke segment berikutnya dan jangan lupa subscribe like dan komen oke kalau minta diramal lain lagi tarifnya lain lagi tarifnya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati